Kepala Hilalang Kepala Intensitas Modulasi terhadap pengerahan armada transportasi dam truk pembawa, material sirtu pembangunan jalan tol melewati jalan umum masyarakat Nagari Kapaloh Hilalang, pengerahan armada tersebut sampai saat ini telah menyebabkan kerusakan di beberapa ruas bahu jalan, pecahnya polongan jembatan serta menimbulkan polusi udara di sepanjang jalan Balai Kamih, Lubwak Bonta, yang juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan pernapasan terhadap masyarakat dan pengguna jalan lainnya. Ketika dikonfirmasi oleh awak media, SATV salah satu perusahaan mengatakan, perusahaan pelaksana pekerjaan jalan tol yaitu PT HKI serta perusahaan PT Petronesia dan PT Wira Agung menyatakan bahwa armada yang membawa material pembangunan tol yang melewati ruas jalan Balai Kamih, Lubwak Bonta bukan merupakan tanggung jawab perusahaan. Pemerintah Nagari Kapaloh Hilalang dan Lembaga Nagari melarang keras kepada pemilik armada transportasi material pembangunan tol untuk melalui jalan umum masyarakat yaitu Jalan Balai Kamih, Lubwak Bonta yang baru diperbaiki ini. Wali Nagari juga menghimbau agar oknum-oknum yang terlibat dalam kegiatan transportasi material ini untuk dapat mengalihkan ke jalan teknis yang telah ditentukan pihak penanggung jawab pekerjaan jalan tol atau PT HKI. Mak, berapa hari kamu kan banyak otomateria lalu kemari, Mak? Banyak. Haa, lalu jalan kau ketik, Mak? Ya. Saya menurut, Mak, apa pendangan mak tentang otolisku, Mak? Itu ada maksudnya, dok. Haa, pandangan awak, ya, pandangan awal kurang, tidak layak, dok, tidak rencak, dok. Mangku tidak rencak, jalanku pun, lah. Dengan kamu melakukan siapa, kan tidak semuanya melakukan, dok. Kamu agaknya melakukan, usah jalan kau tidak mau melakukan, dok. Ini, jadi, barang rencaknya, Mak? Dan rencak di stop lagi. Di stop lagi, Mak, ya. Oh, betul, Mak, ikan. Ini, kok, emang, leleng hari, lah tahu, Mak? Ah, tidak tahu, atau? Oh, leleng hari, ini, kan, leleng hari. Lah, lah, lah. Oh, lah tahu, ya, Mak, ya, kan, gitu, aja. Jadi, kini, sarancak di stop lagi, Mak? Di stop lagi. Barasiah. Barasiah, supaya jalan kau rencak, ya, Mak, aman? Saya rencak, jalan. Oh, di stop lagi, ya, lah. Oh, gitu, Mak. Barasiah, leleng hari, ya, ujir, katul. Bayi itu, piti itu, wajah, piti itu, wajah, wajah, wajah. Ya, 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 ya. Mekor kalau lu rusak, enggak siapa, kamu nanti? Enggak, kamu nanti, enggak gaduhnya, wajah. Lebih eloknya, lalu, ke tempatnya, nombesok, wajah. Ya, atas nama pemerintah negari, yang jelas, kami tidak mengizinkan itu. Bahkan surat sudah, karena kita masukkan ke HKA, karena pihak HKI, maupun subkon, seperti Wira, Petro, tidak bertenggung jawab, terhadap akses itu. Jadi, langkah untuk berikutnya, supaya jalan ini terbebas dari itu, gimana ini tindakan bawah ini? Kalau tidak ada sikap dari HKA, dengan masukan surat yang kita masukkan, ya, terpasang, ya, kita pasang portal lagi. Oh, gitu, ya, kan. Tadi, surat sudah dimasukin ke HKA? Sudah. Belum ada jawabannya? Belum. Oh, gitu, ya, kan. Jadi, upaya yang akan dilakukan waktu dalam singkat ini apa? Ya, kan, kita tunjuk ulang dulu. Gitu, gitu. Kira-kira ini, yang masuk ke dalam ini, mobil-mobil proyek itu, kan, itu perusahaan dari mana? Kalau kita tidak tahu persis, perusahaan dari mana saja. Apa saran Pak Alini? Ya, sarannya yang jelas, endaknya angkutan ini melalui akses yang sudah tersedia melalui Gerpaktan Siti. Pesan buat AKI mungkin ada, Pak? Ya, pesan AKI, ya, endaknya memperhatikan juga, ya, dampak dari percepatan tol berkaitan dengan mobilisasi, yang dilalui akses ke jalan kebupaten ini, yang dilalui Simpang, Lugugunta, sampai ke tempat pengerjaan tol. Ada tempat? Oke, Pak Tiddi. Pak, adanya informasi berdiri masyarakat, bahwasannya jalan ini sudah mulai rusak, Pak. Diperkirakan mungkin adanya truk-truk material yang membawa barang untuk ke wira, Pak. Apa itu benar, Pak? Kalau sekarang itu sudah pakai lewat akses, Pak. Jadi, untuk sekarang kita tidak ada lewat dari Lugugunta lagi, Pak. Apa kira-kira upaya, Bapak, kalau seandainya nanti ada truk-truk yang dibawa material ke tempat Bapak itu melibatkan jalan sini, Pak? Kita stop aja, Pak. Sampai sekarang masih jalan, Pak. Dari Nagari, Kapalohi Lalangkayu Tanam, Tim Liputan ESA TV mengabarkan.